Seorang kepala desa di Lamongan, Jawa Timur menyulap lahan tidur milik desa menjadi kebun melon hidroponik berbagai varian. Sementara itu memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah seorang pria di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengembangkan budidaya jamur tiram. Puluhan kilogram jamur tiram dihasilkan setiap hari untuk memenuhi permintaan para pelanggan. Warga desa Turi Kabupaten Lamongan, Jawa Timur antusias saat mendatangi pangan perdana melon di kebun hidroponik desa setempat minggu pagi. Para pengunjung bebas memetik melon di kebun seluas 600 meter persegi ini. Usai memetik, pengunjung wajib menimbang melon di timbangan yang telah disediakan. Beli berapa bu? Di satu. Satu kilo bu. Harga berapa bu? Harganya 15 ribu. 15 ribu. Bu, kenapa kok cuma satu bu? Biar masyarakat itu menikmati semuanya. Sementara itu, Rohman, kepala desa yang menyulap lahan tidur menjadi kebun melon, mengaku uang yang dihasilkan disalurkan untuk kas desa. Ada tiga varian melon yang ditanam. Di antaranya, melon jenis golden kinanti dan skusi. Kedua jenis tersebut dibantrol dengan harga 15 ribu rupiah per kilonya. Sementara, melon jenis sweet net dengan biji sedikit dijual dengan harga 20 ribu rupiah per kilonya. Berat satu bisa mencapai hingga 2 kg. Hasil kebun bisa mencapai hingga 8 ton dengan omset hingga 100 juta rupiah. Ada tiga. Yaitu yang pertama golden kinanti, yang kedua itu sweet net, yang ketiga itu skusi. Lahan kosong di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini juga disulap menjadi usaha penghasil cuan. Hasil panen pada musim penghujan bisa mencapai hingga 70 kg lebih. Budidaya jamur tiram ini awalnya merupakan usaha sampingan. Pemilik lahan awalnya fokus di pertenakan ayam potong. Kini dari seribu baklok dihasilkan hingga 27 ribu baklok. Para pelanggan biasanya datang sendiri untuk membeli jamur tiram yang baru dipetik. Harga jamur berkisar 15 ribu sampai 20 ribu rupiah per kilogram, tergantung kualitas jamur. Jualannya itu awalnya saya cari pasar, cari pelanggan. Akhirnya pelanggan sudah pada tahu datang ke sini. Itu di sekitar kota Tuban atau sampai luar kota? Sementara kota Tuban dulu. Kalau untuk permintaan di kota Tuban sendiri seperti apa? Alhamdulillah saya untuk Tuban sangat banyak. Para pelanggan jamur tiram didominasi pedagang makanan. Selain harga yang lebih murah, jamur tiram yang dijual miam selalu segar karena baru dipanen. Tim Liputan CNN Indonesia Dan pemirsa kembali kami ingatkan Anda segeralah download Alobeng dan upgrade ke Aloprime serta dapatkan beragam keuntungan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi kali ini. Jangan lupa Senin hingga Jumat redaksi pagi selalu hadir setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.